Selamat datang di Matukulia Asitektur Nusantara Program Studi Asitektur Fakultas Teknik Kursus Sriwijaya Semester Genap 2020-2021 Materi berikut adalah materi pilihan ke-6 dari 12 materi pilihan Kita sudah sampai setengah jalan dari materi pilihan Materi pilihan ke-6 ini berbicara tentang cara pandang tradisi berpikir filsafat barat terhadap praksis vernacular Ini menarik Jadi cara pandang rasionalisme ini salah satu cara berpikir filsafat barat yang kebetulan di materi-materi Pilihan di materi Matukulia Asitektur Nusantara ini menjadi salah satu contoh kasus yang coba didalami Dan melihat penakular Dan ternyata di beberapa tempat di dunia ini Penakular menjadi sesuatu hal yang menarik Dan menjadi basis sebuah kompetisi desain Tahun 2018 kita bisa melihat ada re-image penakular asitektur and design Dan Pemenangnya cukup unik Membangun pavilion modern Di sebuah rumah adat flores Yang menang adalah orang Belanda Cara memandangnya ini cara melihat Sebuah bentukan unian penakular Dan kemudian masuk ke dalam proses desain Itu yang perlu Apa ya Perlu kita perhatikan lebih lanjut Saya yakin kalau sembarannya dilakukan di Indonesia Pasti akan ditentang habis Tapi ini berhubung dilakukan di luar Dan pemenangnya juga orang luar Dan yang menarik Ini pemenang pertama Surpisenya Menggunakan hashtag Masa lampau kita Sebagai basis Bentukan awalnya Oke kita akan coba berlanjut Di buku ini Menjadi pertanyaan dasarnya adalah Sama dengan pemikiran Yang coba ditawarkan di materi pilihan ini adalah What would a vernacular architecture For the 21st century look like Diapakan Mau diapakan Mau disaji Ditempatkan sebagai apa Lebih tepatnya itu Will vernacular architecture simply disappear Hilang Terpelan Waktu Kembali lagi Pemikiran tradisi Filsafat Barat Memandang waktu itu Hanya Masa lampau Masa lampau Masa lalu Sekarang Dan masa depan Jadi Simply disappear Sebagai sebuah artefakti Masa lampau Sudah Menjadi Hanya menjadi kenangan Atau bagaimana Pertanyaan-pertanyaan dasar Dari buku ini Kemudian Di bagian Bagian-bagian pembuka In the 21st century As a culture And the Tradition Are becoming less Placed Rooted Jadi Di masa sekarang Ada kesadaran Bahwa Budaya Dan tradisi itu Mulai hilang Mulai Tidak lagi Dipahami Kemudian This Attribute Of the Pernakular Have to Be Dikalibrate To reflect This change Ada usaha Untuk Mengkalibrasi Ulang Menempatkan Supaya sesuai Dengan Keadaan zaman Maksudnya itu Pernakular Is not Dead Terus bagaimana Prinsip Misi ini Atau buku ini Mengatakan bahwa The dynamic Interpretation And the Reinterpretation Of this Pice In light Of An Ever Changing Present Jadi Dicoba Diinterpretasi Dan Reinterpretasi Jadi tidak hanya Interpretasi Saja Coba Kemudian menjadi Reinterpretasi Kembali Hal-hal Yang Di masa Lampau Menjadi Catatan Penting Dan Mungkin Bisa Ditarik Ke arah sini Ke Masa Sekarang Tolong Kembali Lagi Basis Cara Berpikirnya Adalah Rasional Rasionalisme Cara Memandang Waktunya Tiga Lampau Sekarang Dan Masa Depan Jadi Kasarnya Apa yang bisa kita pelajari Di masa Lampau Apa yang Kemudian Bisa Hal-hal Apa yang Cocok Diterapkan Di masa Sekarang Dan Masa Depan Dan Cara Memandangnya Atau Cara Interpretasinya Cara Melakukan Pembedahannya Pembedahan Secara Rasional Beberapa Contoh Kasus Research Paper Disini Mengaplikasikan Penakular Prinsiple Dari Rumah Jawa Terhadap Urban Kampung Di Bandung Jadi Melakukan Analisa Tipologi Melakukan Analisa Bentuknya Dan segala macam Untuk Diterapkan Atau Untuk Dipakai Sebagai Sistem Urban Kampung Di Bandung Satu Contoh Contoh Kedua Memahami Rumah Sebagai Artofak Yang kemudian Diteliti Kenyamanan Termal Di rumah Jawa Kemudian Dilihat Bagaimana Tingkat Kenyamanan Mana Leprak Yang Paling Nyaman Dan Bentuk Apa Yang Kemudian Bisa Menimbulkan Kenyamanan Tersebut Seperti Bagaimana Flow Udara Panas Menjadi Dingin Di bagian Sini Kemudian Ada Cross Ventilasi Hal Hal Yang Sebenarnya Sederhana Yang Memang Di Bangunan Bangunan Modern Terkadang Terlupakan Dengan Alasan Keterbatasan Lahan Dan segala Macem Tapi Dari Sini Kelihat Dari Dua Kasus Di Awal Dari Unpen Kampung Kemudian Dari Kenyamanan Termal ini Terlihat Usaha Merasionalkan Bangunan Bangunan Masa Lampung Kita Kadang-kadang Venakular Jadi Apa yang Kita Bisa Pelajari Terhadap Bangunan Bangunan Venakular Kita Dan Coba Diterapkan Contoh Contoh Lain Yang Paling Sering Dilakukan Adalah Mencoba Melihat Ketahanan Bangunan Bangunan Venakular Terhadap Gempa Kita Ketahui Indonesia Berada Di Ring of Fire Ada Dua Lempeng Bumi Juga Tadi Ring of Fire Barisan Gunung Berapi Jadi Makin Lengkaplah Kondisi Indonesia Yang Berpotensi Gempa Yang Cukup Besar Dan Itu Sering Terjadi Dan Itu Banyak Peneliti Kemudian Mencoba Mempelajari Apa yang Dilakukan Nenek Moyang Kita Terhadap Kondisi Kondisi Yang Rawan Gempa Ini Bagaimana Strukturnya Bagaimana Sistem Strukturnya Join Antara Materialnya Bagaimana Itu Yang Yang Dipelajari Artinya Disini Tetap Cara Pandang Rasional Terhadap Bangunan Penakular Atau Hal Yang Temporer Yang Terjadi Coba Merasionalkan Tata Ruang Rumah Jawa Dan Kemudian Diinterpretasi Untuk Menghasilkan Tata Rumah Kontemporal Sepertinya Dilakukan oleh Mas Andi Rahman Dan Kemudian Tertuang Dalam Buku Natabata Konsepnya Adalah Sebuah Konsep Ini Konsep Rumah Jawa Yang Dulu Horizontal Sekarang Karena Keterbatasan Lahan Dan Segala Macem Kemudian Divertikalkan Ditumpuk Kembali Jadi bagian Satu Ini Di bagian Bawah Ini Perantaranya Dua Dan Tiga Kemudian Di bagian Atas Tidak Tidaknya Itu Mas Andi Juga Melakukan Reinterpretasi Terhadap Corak Corak Batik Kemudian Diterapkan Di Beberapa Ornamentasi Dinding Dengan Menggunakan Batu Batak Sebuah Usaha Reinterpretasi Terhadap Bangunan Bangunan Venakular Di Masa Lampok Kita Yang Kemudian Disesuaikan Dengan Kondisi Sekarang Seperti Kembali Kita Di awal Tadi Di buku Tujuan Dari buku Itu adalah Mengekspor Atau Mencari Prinsip-prinsip Dari Venakular Yang Bisa Digunakan Di Masa Sekarang Masa Rakyat Aman Di Di Omah Boto Ini Itu Berhasil Melakukan Hal Itu Atau Contoh Yang Lain Dari Karya Budi Pradono Terhadap Rumah Ibunya Yang Berada Di Salatiga Prinsip Venakular Nya Adalah Prinsip Cross Ventilasi Dan Pecahayaan Omah Ini Menggunakan Material Bambu Yang Cukup Masih Cukup Banyak Didapatkan Di Sekitar Salat Tiga Dan Kemudian Bentukannya Juga Bentukan Yang Ditransform Maka Atau Di Interpretasi Dari Bentukan Atap Rumah Jawa Meskipun Rombong Mas Budi Mengatakan Ini Adalah Puncak Puncak Gunung Oke Tapi Idenya Ide 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 Dari Rumah Jawa Dan Kalau kita Perhatikan Struktur Atapnya Adalah Struktur Yang Biasa Kita Temukan Di Rumah Rakyat Biasa Bukan Menggunakan Kayu Jati Bukan Menggunakan Kayu Yang Keras Tapi Menggunakan Struktur Bambu Itu Itu Yang Biasa Terjadi Di Rumah Rumah Rakyat Biasa Atau Kalau Ingin Mengembangkan Lebih Lanjut Sebenarnya Tidak Berbeda Jauh Antara Proporsi Yang Ada Di Yunani Yang Kemudian Dikembangkan Di Masa-masa Renaissance Menjadi Golden Section Menjadi Fibonacci Number Gold P Number Dan Segala Macem Beberapa Beberapa Kajian Proporsi Yang Dilakukan Di Masa-masa Renaissance Kemudian Kita Bisa Menemukan Beberapa Ahli Matematis Yang Bicara Tentang Itu Syarat Nasional Sebenarnya Tidak Ada Beda Apa Yang Dilakukan Yang Seperti Di Bali Karena Proporsinya Adalah Proporsi Yang Menggunakan Tubuh Manusia Sebagai Ukuran Ruangnya Atau Kalau Di India Juga Kita Bisa Menemukan Mandala Cara Berpikir Mandala Prinsip Dasarnya Dan Sebenarnya Tata Masanya Juga Berdasarkan Proporsi Tubuh Manusia Dari Kepala Sampai Kaki Ketika Dia Tidur Terutama Di Bangunan Bangunan Peribadatan Sehingga Di Bagian Kepala Bagian Yang Paling Suci Atau Tentang Orientasi Di Bali Dikenal Orientasi Pusatnya Di Gunung Agung Dengan Orientasi Kelot Itu Bukan Selatan Tapi Kelot Adalah Laut Kemudian Pembagian Pembagian Tiga Pembagian Utama Itu Kepala Madya Dan Nista Madya Bagian Tubuh Dan Nista Bagian Kaki Kemudian Menjadi Petak Sembilan Saldo Dibagi Menjadi Tiga Bagian Utama Utama Sama Akhirnya Nanti Nista Nin Mister Utama Madya Mister Sehingga Disini Nista Nin Mister Pembagian Tiga Kemudian Berefek Pada Tata Masa Di Rumah Di Bali Hal-hal Yang Kemudian Bisa Dikembangkan Basisnya Adalah Pemikiran Penakular Kemudian Dikembangkan Secara Rasional Dan Kita Bisa Membentuk Sebuah Pemahaman Yang Sesuai Dengan Kondisi Keadaan Di Kita Regime Kita Lokal Kita Meskipun Sedikit Banyak Kita Meminjam Cara Berpikir Apa Yang Dilakukan Oleh Eropa Terutama Kalau Di Asetektur Kita Pelajari Benar Jaman-jaman Resan Apa Yang Mereka Lakukan Dan Segala Macem Kemudian Coba Diterapkan Di Masa Sekarang Itu Sebenarnya Terjadi Di Dunia Bahwa Sustainable Design Itu Bisa Kita Belajari Dari Penakular Asetektur How The Past Can Enrich The Future Tentang Bicara Tentang Sustainable Design Lesson From Penakular Asetektur Hal-hal Yang Menempatkan Asetektur Penakular Sebagai Sebuah Macana Yang Bisa Di Interpretasi Lain Bisa Di Interpretasi Kemudian Dikonteskan Dengan Waktu Dan Tantangan Masa Sekarang Itu Impotensi Yang Luar Biasa Sebenarnya Bukan Memandang Penakular Asetektur Sebagai Sesuatu Yang Tidak Boleh Di Ubah Dan Tidak Boleh Di Apa-apakan Menjadi Benda Pusaka Yang Berhenti Di Masa Lampau Tapi Kemudian Bisa Kita Interpretasi Ulang Dan Bagaimana Masa Lampau Mereka Menyelesaikan Masa Lampau Benar Atau Salah Baik Atau Buruk Kita Bisa Pelajari Benar Kemudian Kita Coba Peras Dan Kita Ambil Intisari Pemahaman Di Masa Lampau Untuk Ditarik Ke Masa Sekarang Dan Disesuaikan Dengan Permasalahan Masa Sekarang Itu yang Sepertinya Menjadi Potensi Luar Biasa Di Dalam Masa Faktor Apalagi Dengan Kondisi Post Pandemi Nanti Bagaimana Ternyata Hubungan Manusia Dengan Alam Itu Sebuah Cara Justru Cara Kita Untuk Lebih Sehat Lebih Menjadi Manusia Yang terpaling Gampang Diminta Untuk Berjemur Sebuah Hal Yang Di Masa Modern Terkadang Dilupakan Kita Mencari Kenyamanan Di Dalam Ruangan Dengan Menggunakan Penghawaan Buatan Ada Apa Dengan Lingkungan Luar Ada Keluhan Panas Ada Keluhan Suhu Udara Naik Ada Keluhan Climate Change Seperti Pertanyaan Kembali Lagi Harusnya Ke Kita Apa Yang Dilakukan Kita Terhadap Alam Berapa Persen Pohon Yang Ada Di Katakan Lumah Kita Berapa Banyak Pohon Yang Menghasilkan Oksigen Supaya Bisa Kita Hirup Panas Ya Karena Kita Tutup Semua Lahan Tempat Kita Hidup Dengan Material Tertutup Tidak Mengizinkan Pohon Peneduh Untuk Hidup Hal Yang Sederhana Yang Di Masa Lalu Merupakan Hal Yang Biasa Kami Terkadang Ke Hal Yang Biasa Itu Yang Kemudian Dilupakan Karena Keluar Asetektur A Design For The Future From The Past Meletakkan Asetektur Masa Lampau Sebagai Titik Pijak Untuk Ke Masa Depan Build Your Asetektur From What Is The Planet Your Fit Apa Potensi Kita Apa Yang Kita Bisa Angkat Apa Apa Yang Kita Bisa Pelajari Apa Yang Bisa Kita Hasilkan Berdasarkan Di Masalah Kita Bukan Hanya Sekedar Mengakungkan Kemudian Tidak Melakukan Apa-apa Sepertinya Salah Tapi Justru Kita Pelajari Lebih Lanjut Kita Bongkar Lebih Lanjut Dan Kemudian Bisa Nggak Kita Terapkan Di Di Masa Sekarang Mungkin Pendekatan Rasional Bisa Membantu Hal-Hal Itu Kita Ukur Kita Simulasikan Kalau Konsep Prinsipnya Apa Nah Itu Yang Kemudian Kita Terapkan Kita Simulasikan Kembali Mungkin Itu Paparan Tentang Filsafat Barat Terhadap Praktik Assetektor Venakular Sebuah Tantangan Dan Sebuah Wacana Berpikir Ke masa depan Terima kasih Tentang